Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya, Profesor Andrik Berwasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa saya, Prodi Hubungan Internasional Divisi UNS Surakarta. Dalam atok pilih kita tentang geografi politik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana geopolitik dunia setelah terjadinya wabah pandemi corona ini. Ya, sudah lama bahwa geografi politik ini jarang diperbincangkan oleh para ahli, terutama juga oleh para dosen dan mahasiswa di studi hubungan internasional di tanah air kita. Tetapi di Prodi kita masih terus kita bicarakan karena kita ini hidup di dalam sebuah wilayah yang kaya raya, baik karena sumber daya alamnya maupun juga lautan yang luas dan pulau yang lebih dari 17 ribu pulau, baik besar maupun kecil. Barangkali selama ini, ya orang menganggap bahwa dunia ini sudah tanpa batas, dan juga eranya sudah era virtualization, dunia maya. Sehingga kita hidup di tengah-tengah antara kenyataan dan kemayaan. Oleh karena itu, di dalam zona virtual ini, ya seakan-akan berpikir bahwa geografi itu bukanlah bersifat fisik. Ya saya kira itu wadah benarnya. Hanya saja kita tidak boleh melupakan bahwa secara fisik, bangsa-bangsa ini ya tetap mencari tempat untuk berlindung, berkeduh, dan juga bertahan dari serangan-serangan negara lain. Dan nyatanya ketika sekarang kita diserang oleh corona, yang menyebabkan kekuatan kita tidak lagi mempunyai kemampuan, kekuatan militer maksudnya, mempunyai kemampuan untuk melawan wapah corona ini. Dan kita tidak tahu apakah itu diciptakan oleh manusia, atau diciptakan oleh alam itu sendiri. Yang jelas bahwa serangan atau invasi dari corona ini memang mengacaukan dunia. Banyak negara-negara yang melakukan lockdown, agar supaya menghindari social distancing. Jadi kita harus tidak boleh lagi akrab dengan tetangga ataupun dengan orang-orang, karena memang konsekuensinya adalah tertular oleh virus corona ini. Dan kita di sini sadar bahwa geografi itu tetap merupakan pertimbangan yang penting. Kita sesungguhnya ya sudah melihat perbutan-perbutan wilayah, misalnya Laut Cina Selatan, kita menghadang ilegal facing lautan itu milik negara kita. Itu adalah geografi-geografi yang memang diperbutkan, atau ya diklaim sebagai geografi kita. Juga negara-negara yang punya perbatasan itu tetap dicaga, dan diamankan. Karena geografi ini menempati posisi yang sentral ya, di dalam menahan invasi atau serangan dari negara lain. Jadi di setiap sudut tempat, bahwa geografi suatu bangsa ini ya akhirnya adalah sangat relevan apabila terjadi bahaya yang mengancam. Secara alam kita ini sesungguhnya dikelilingi oleh bahaya-bahaya yang beruntun ya. Baik itu disebabkan oleh gunung berapi, gunung salju yang meleleh, ataupun juga oleh celah lautan yang menimbulkan tsunami atau badai yang besar, yang menimbulkan gempa bumi, bahkan mungkin badai matahari. Semua itu menunjukkan bahwa geografi itu selalu berkaitan erat dengan kehidupan kita yang semakin hari semakin rentan. Dan kita menghadapi wabah corona ini, ya sudah tentu kita mempertimbangkan geografi. Karena kalau ada pesawat yang masuk dari beberapa negara, kita lockdown, kita tolak. Ataupun juga kehadiran. Tidak hanya dari negara lain, tetapi juga dari kota-kota sendiri yang berpotensi tsunami, misalnya kota Jakarta. Maka orang-orang yang datang dari Jakarta dan datang ke desa itu dicatat semua dan diawasi. Ya itu baik saja. Tetapi jangan lupa bahwa semua hal yang berkaitan erat dengan geografi ini tergantung dari resim yang memerintah kita. Pemimpin-pemimpin negara itu kebangsaan juga masih berbicara geografi sebagai national security, keamanan nasional. Yang sifatnya itu fisik, jadi serangan tentara ataupun serangan-serangan fisik lainnya. Tetapi kita sekarang dikejutkan bahwa serangan itu tidak berupa fisik, tetapi berupa virus. serangan yang tidak kelihatan. Maka di sini kita harus mengubah pikiran kita dari paradigma negara sebagai sentral. Analisis. Kita harus juga mempertimbangkan bahwa serangan-serangan atau infansi yang bersifat non-kasat mata ini harus juga menjadi pertimbangan. kita selama ini meyakini bahwa memang telah terjadi nasionalisme, modernitas, the global village. Tapi hari ini kita melihat bahwa semua itu ya nyata, tetapi juga semua. Sekaligus. Bahwa kehidupan kehidupan yang kita lalui ini banyak bersifat hiperrealiti. dan Jong Putriat mengatakan bahwa itu lebih pada simulakra. Perhidupan itu hanya simulasi saja. Dan menurutnya bahwa semua itu disebabkan oleh kecongkaan kaum yang bekerja di media. Dan seharusnya hari ini harus mulai disadarkan bahwa jangan sekali-kali membangun informasi kepada masyarakat itu mencabut akar faktual yang ada di masyarakat ini dan kemudian diolah berdasarkan visi kemanusiaan yang semu. Atau saya sebut sebagai politikong. Politikong itu fakta-fakta dasariah yang diubah menjadi komoditas dengan berbagai rekayasa. Kong dalam pengertian ini adalah konglomerasi yaitu demi kepentingan sekelompok konglomerat itu. Yang membangun mainstream informasi ini dengan caranya sendiri mungkin dimanifolasi mungkin dibangun sebuah info sentrisme. Jadi informasi itu kalau di informasikan kepada orang lain sesuai dengan ya pikiran dan akal yang bikin berita atau disebut sekarang post-truth itu. Ya semua orang kemudian menjadi sumber media dan setiap orang membangun sendiri informasi-informasi sesuai dengan versinya masing-masing. dan muncul hoax berita-berita yang palsu pohong dan kemudian juga sengaja dipalsukan. Dalam carut-marut hubungan internasional yang terus bergerak dalam masih saja kerebutan pengaruh ya kita lihat juga jargon-jargon yang muncul masih seperti Hitlerisme. Hitlerisme itu kehidupan hubungan internasional itu ada ras unggul ya ada polisi dunia kemudian juga ada ya banyak hal illuminati kemudian juga ya sekelompok geng-geng yang ingin menguasai dunia dengan cara-cara mereka sendiri. dan karena itu tidak baik bagi kehidupan kita maka sejak dua dawarza ini ya dua dasar dawarza ini saya menegungkan selalu bahwa hubungan internasional itu harus berdasarkan pada perikemanusiaan yang adil dan berada. Yang saya kemas dalam sebuah buku yang berjudul Of the Mainstream dalam hubungan internasional. Ya masihpun disambut dingin-dingin saja tetapi kita sekarang mulai berpikir bahwa hal itu penting menempatkan hubungan internasional dalam proses ya the politics among humanism jadi kita menengungkan kembali gagasan-gagasan Bung Karno kemudian Bung Hatta juga dari India Mahatma Gandhi Nehru dan sebagainya bahwa orang-orang ini menekankan bahwa sikap-sikap perilaku dan tindakan serta ucapan yang tidak mencerminkan diri sebagai manusia yang berhadap ini harus dihapuskan. Saya kira kita setuju ya pada hal semua itu. Dan kita terus mengumadangkan memadangkan egoisme identitas yang selama ini berlaku ya yang sebenarnya itu merupakan akarnya dari pepercahan ataupun konflik yang ada di dalam arena internasional itu. Padahal kehidupan ini perlu sharing ya saling berbagi saling mengerti saling membantu dan bergotong-royong sudah barang tentu dalam banyak al-segi. Tetapi kalau nyatanya kita selalu bermusuhan satu dengan yang lain ya itu kotret manusia tetapi bagaimanapun juga harus ada upaya dan usaha untuk menghentikan berbagai kekejian kejaman atas dari manusia atas manusia yang lain. Dengan adanya corona ini haruslah dianggap sebagai musuh bersama dan untuk hal ini kita membutuhkan solidaritas dan kotong-royong untuk saling menjaga dan saling merawat. Dan kita juga perlu bahwa pertimbangan-pertimbangan yang bersifat kemanusiaan ini membutuhkan suatu fondasi yang kuat. Terutama fondasi pemerintahan yang harus dilandasi pada rezim politik yang aseh asah dan asuh. Ini membela kepentingan kaum duafa orang yang lemah tidak saja kepentingan orang yang kuat-kuat saja yang dibantu tetapi juga mengajak semua orang untuk berbenah dan menolong orang yang serba kekurangan dan kecingkerangan itu. Nah apa yang saya ceritakan di atas tersebut barangkali kita berpikir tentang geografi tadi bahwa kita harus punya keberanian bahwa kita sendiri mempunyai identitas karena adanya geografi sebagai identitas bangsa Indonesia kita punya jargon negara kesatuan Republik Indonesia itu juga karena kita punya wawasan Nusantara bahwa wawasan Nusantara harus dipertahankan dari serangan yang berisik tetapi juga non-fisik nah untuk hal ini apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa jadi mahasiswa dihubungan internasional ini tetap harus mempunyai gagasan yang cerdas bagaimana membangun atau memelihara geografi yang sehat dan bersih agar supaya tidak dijangkiti oleh corona atau corona tidak mau tinggal di tempat-tempat yang bersih dan sehat dan hal itu harus menjadi pola kehidupan kita maka menempatkan geografi di dalam hubungan internasional di dalam studi studi H.I. ini maka tidak boleh dibahas secara sembarangan hanya bersifat fisik tetapi geografi ini mempunyai satu demensi atau perspektif yang bersifat non-fisik terutama sekarang ini juga banyak geografi dikuasai oleh beberapa kelompok untuk kepentingan mereka sendiri tetapi hal ini harus diingat bahwa kepentingan yang lebih besar kepentingan orang banyak ini harus diutamakan jadi jangan berpikir bahwa ya daripada nganggur kemudian diberikan orang lain jangan seperti itu harus dikerjakan secara bersama gugur gunung ya setelah bongkarno agar supaya kita hidup ini ya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing punya klasifikasi masing-masing tapi perbedaan itu harus menjadi suatu dasar untuk dapat hidup bersama secara hukum dan damai saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kuliah daring pada hari ini dan ya selamat belajar semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan pemikiran dan bermanfaat bagi kita semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye ciao selamat menikmati